Teman-teman, kemarin itu saya habis ngasih training untuk pilot drone Terakhir diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang Pesertanya 27 orang dan ada hal yang bikin saya malu Eh, gelap banget Karena ternyata selama ini kita itu Selama ini kita itu terlalu sombong Kita yang sudah pernah ikut training dan sertifikasi itu terlalu sombong Juga dengan trainer-trenernya Kenapa saya bisa bilang begitu? Tenang dulu ya, jangan tersinggung dulu Tapi ini demi kemajuan kita bersama teman-teman Karena kalau bukan saya yang bicara siapa lagi Teman-teman banyak juga yang ingin berbicara, ingin bersuara seperti saya Tapi sungkan, sungkan dengan instansinya, sungkan dengan organisasinya, sungkan dengan senior-seniornya Sementara saya sendiri, sungkan sama siapa? Saya tidak dibawa siapapun Jadi, saya akan coba utarakan dengan Selesai fakta, bukti, dan kebutuhan yang sebenarnya dari para pilot drone Baterai pilot, eh pilot, perot Anavi Terima kasih mas, 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 mas Mas Kasan Mahesa Wasesa Terima kasih ya Jadi saya tuh bener-bener lagi butuh baterainya Perot Anavi Saya tutup, eh, saya titip beliau Dan kebetulan beliau ada di Jepang Sehingga pembelian melalui Amazon.jp Ada stok-stok untuk baterai Kondisi baru perot Anavi dan saya titip dan sudah sampai di rumah saya Terima kasih mas Arigatou gozaimasu Mas, kemarin ketika saya ngajar training dan sertifikasi pilot drone Tidak dikomplain Tapi saya merasa ya bahwa Ini training apaan? Yang saya ajarkan adalah 12 aeronautical knowledge Regulasi Persiapan menerbangan drone Terus ada ilmu cuaca Radio teleponi Ilmu penerbangan Ilmu menjadi seorang pilot Yang mau menerbangin pesawat Padahal Kalau saya simpulkan ya Dari sekian kali saya ngajar Untuk training dan sertifikasi Sebagai pengajar dan penguji juga Di berbagai instansi Dari 100% peserta Itu yang 60% Ternyata tidak pernah nerebangin drone sama sekali teman-teman Dan saya sok-sokan Ngajarin 12 aeronautical knowledge Ternyata mereka butuhkan Saya ini baru beli drone Saya mau nerebangin gak bisa Gak tau caranya Saya takut Dronenya mahal Atau Pak saya ini belum punya drone Saya pengen beli drone Drone apa yang cocok untuk saya Karena saya belum pernah nerebangin sama sekali Kata kuncinya adalah Belum pernah nerebangin sama sekali Terus saya masih mau bertahan Sok-sokan ngajarin ilmu-ilmu udara Ilmu aeronautical Untuk mendaftar ke si DOPI Kecuali kalau itu hanya 10% dari peserta yang seperti itu Oke saya bisa pisahkan sebentar Saya ajarin Tapi ini enggak eh Lebih dari 50% dari peserta Jadi teman-teman di vlog ini saya ingin sampaikan kepada kalian Kepada teman-teman Mungkin yang sudah pernah ikut training dan jertifikasi Mungkin yang belum pernah ikut ya Saya gak tau apakah akan digunakan Apa yang ingin saya berikan kepada kalian Tapi Saya akan buat sebuah kurikulum baru Dimana disitu ada yang namanya anatomi drone Karena drone itu kita harus tau anatominya Dan pelajaran untuk manuver menerbangkan drone Ternyata dua hal ini yang sangat basic Tapi kan perlu juga tau regulasi Hei Sebelum kalian turun ke jalan raya Ujian SIM Kalian belajar dulu tuh ya Di taman Belajar di taman Atau belajar di dalam perumahan Belajar mengemudi Entah itu mobil atau motor Apakah anda sudah tau regulasi Belum Yang anda harus tau adalah Bagaimana cara start Mobil motor Gimana cara Akselerasi motor Akselerasi mobil Bagaimana cara melepaskan kopling Kalau manual Supaya gak mati mesinnya Ya 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 Kalau pada saat Belajar mobil udah dicekokin Sama ilmu lalu lintas Tentang Regulasi lalu lintas Peraturan lalu lintas Rambu-rambu Hafalin ini rambu-rambu Kapan nyetirnya Maka kalau kita kembali Ke kenyataan itu Saya merasa bersalah teman-teman Saya merasa bersalah Karena gak semuanya Gak semuanya Membutuhkan sertifikat Yang dibutuhkan adalah Bagaimana cara Menerbangkan drone Entah itu yang sudah bisa Atau yang belum bisa Pada kenyataannya Di lapangan Ketika ujian praktek Yang sudah bisa pun Nerbanginya kacau Ya Ada yang namanya Pengetahuan untuk manuver Manuver ya Manuver Kalau nyetir tuh Mengemudi Lepas kopling Masuk Terus nyaleng Membiasakan diri itu dulu Untuk nantinya Bisa Ikut Ujian SIM Nah SIM A SIM B SIM C Ya kan Pada pilot drone Ikut ujian sertifikasi Jadi misi ini Misi saya pribadi Ingin saya perjelas Bahwa Saya mungkin tidak akan Menggunakan ilmu-ilmu Yang tidak berguna Untuk di Berikan kepada Anda Ya kecuali Kalau Anda hanya ingin Beli sertifikat ya Ya udahlah Ikut aja Berapa sih bayarnya Ya udah berapa hari Dua hari empat hari Ya pokoknya datang tidur Ujian tulis Ujian praktek selesai Saya dapat sertifikat Kayak orang beli kan Ya Kayak orang beli Tapi bagi mereka yang Sungguh-sungguh Pengen Bisa Kasian Mereka gak butuh Beli sertifikat Mereka butuh Mereka butuh Ngetahuannya Ilmunya Basicnya Jadi Saya tidak mau berkesan Jualan sertifikat Karena bukan itu Dari awal saya ngajar Training dan sertifikasi pilot drone Tujuan saya bukan untuk jualan Tapi untuk Ini loh ilmunya Jangan sampai crash Minimal Kalau Kamu nerbangin di deket saya Jangan nabrak saya Dronenya Ya kan Untuk keselamatan saya sendiri dong Jadi Kalau kalian berpikir Ini Sertifikasi pilot drone perlu Memang perlu Tapi apa yang ada di dalamnya itu Apakah hal-hal yang sangat muluk Atau hal-hal yang sangat dibutuhkan Saya ingin rubah Apanya nanti Kalau misalkan Saya ada kesempatan ngajar lagi Saya akan rubah Saya akan berikan hal-hal yang dibutuhkan Bukan hal-hal yang muluk Indonesia Itu regulasinya masih Berkiblat pada Amerika FAA Eropa punya EASA Australia punya KASA Dubai punya Dubai Apa namanya Mereka punya regulasi sendiri Indonesia gak punya Indonesia Dompleng Sama Amerika Untuk regulasinya CASR 107 namanya Kalau di Eropa lain lagi Di Australia lain lagi Di Dubai lain lagi Karena Indonesia belum bisa Bikin regulasi sendiri Masih Dompleng gitu ya Dari FAA Dari Amerika Maka Ini pun harus ada pendekatan yang Bisa dimengerti Masyarakat yang masih awam Dikasih hal-hal yang sangat Profesor Ya Gak ngerti mereka Ujung-ujungnya Cuman bayar Buat dapet sertifikat Tapi pada kenyataannya Begitu ujian Masih kacau Nah berarti yang lah Yang terlalu tinggi lah Yang megang Remote-nya cetek-cetek Cetek-cetek Oh ya Dan kalian harus tahu juga Ini gak pernah ada yang ngajarin Di semua training Itu yang namanya Remote Remote Itu macem-macem Tapi minimal Ada basicnya Yaitu mode 1 Dan mode 2 Ini adalah remote mode 2 Sebelah kiri Untuk throttle Yow Maju mundur Geser kanan Itu mode 2 teman-teman Tahu gak yang mode 1 Yang mode pertama Ini throttle Ini geser kanan kiri Ini maju mundur Ini yow Kalian semua Menggunakan mode Kedua Bukan mode yang pertama Kenapa Sudah pernah nyoba belum Mode pertama Dari sebuah remote Enak loh Belum menah kan Karena tidak pernah diajarin Karena yang masuk ke otak kalian Atau yang dikasih oleh trainer Itu adalah 12 Ironactical Knowledge Ini adalah drone mainan Drone SIMA Saya sudah siapkan Dua buah drone mainan Dan satu buah drone robotik Untuk melengkapi kurikulum Yang saya bikin Pada saat saya diundang ajar Saya akan Berikan semua ilmu yang saya tahu Bahkan kalau Anda lebih tahu Kita bisa diskusi Kenapa saya menggunakan drone mainan Karena Belajar manuver Ya pakai ini Indoor Indoor Pakai ini Manuver Harus tahu Harus bisa Sebelum Pegang drone bermerek Yang harganya puluhan juta Yang 500 ribuan dulu Saya pengen lihat Oh ternyata gak bisa Gak bisa Jangan dipaksain Jangan terus Dicekokin hal-hal yang muluk Ajarin dulu Saya akan ajarkan Gini loh Mas ini Coba pelan-pelan naiknya Pelan-pelan Oh Turin lagi Harus merasakan hal seperti itu Terutama 60% Belum pernah nerbangin drone Itu loh masalahnya Selama ini saya ngajar Seperti itu kondisinya Dan satu lagi drone robotik Saya akan perkenalkan juga Bahwa Anda harus tahu Di dalam Dunia drone Udara Yang terbang Yang quadcopter Karena itu banyak itu Kalau kita Masuk ke dunia drone Ada drone darat Drone laut Drone udara Drone udara Dibagi lagi Helikopter Trikopter Quadcopter Hexacopter Fixwing Quadcopter Dibagi lagi Jadi saya harapkan Teman-teman Kalau kita jalan-jalan Kemana Ketemu sama teman-teman Sesama pilot drone Terbukalah untuk diskusi Saya selama ini juga Selalu berusaha terbuka Untuk diskusi Dengan semua teman-teman Pilot drone Ada yang pernah ke Alaska Ada yang pernah ke Lombok Ada yang pernah ke Papua Ada yang pernah ke Jawa Saya ketemu Eh gimana pengalamannya Oh kayak gitu ya Ternyata Oh disana itu Ternyata malah Tiba-tiba turun sendiri Di pantai mana Wawasan ya Teman-teman Kita butuh wawasan Kita Jangan Menutup diri Untuk tidak Berkomunikasi Saling tukar pikiran Saling tukar pengalaman Saya selalu undang Tamu Pada saat saya ngajar Untuk menceritakan Teman-teman yang sudah Selesai sertifikasi Untuk menceritakan Pengalamannya Selama ini Kepada Teman-teman yang sedang Akan Melakukan Training dan sertifikasi Di depan kelas Saya minta Minta tolong ya Cerita dong Gitu dikit Komun-komun kemarin Udah ujian Udah dapet sertifikat Ceritain dong Dikit-dikit ke teman-teman Yang baru-baru ini Itu harus loh Oke mungkin itu dulu Dari saya videonya Saya sudah siapkan Sebetulnya kurikulum baru Yang mana ada sebuah Pertanyaan juga Di Youtube Gak sebuah Banyak pertanyaan juga Mas kalau Pilih drone FPV Apa Sertifikasinya Ilmunya sama dengan Drone yang Arial berkamera Apa FPV dan Arial berkamera Semua cuma Mau diajarin 12 aeronautical knowledge Mereka Gak butuh itu Sebetulnya Itu nanti Itu nanti Kalau di dalam kelas itu Setelah Tau drone Setelah tau drone Maka Berikanlah itu Yang pengetahuan 12 pengetahuan Aeronautical itu Regulasi Setelah tau drone nya dulu Makanya saya Akan menggunakan ini Di dalam kelas Saya siapkan Dua unit Pada saat saya Ngajar Karena basicnya Drone FPV Drone race Drone aerial Drone apapun Basicnya adalah Pada anatominya Sebuah drone Dan Cara bermaneuver Udah Basicnya cuma dua itu Terserah nanti Mau judusannya kemana Tapi dengan Dengan satu kali Training Maka basic dari FPV dan drone aerial Kamera Include Disitu Mas Arya jangan idealis Kayak gitu Nanti gak laku Nanti gak diajak Ngajar lagi Gak peduli Karena saya Cuman ingin ngajarin Bukan mau jualan Jatifikat Videonya udah selesai Saya cuma mau buka Ini satu lagi Ada paket Dari Gak tau Dari siap G G Gime Apa ini Oh CCTV Oh ini dari Tiktok Oke oke Terima kasih Ini akan segera saya review Di Tiktok saya Karena ini Ini memang endorse Dari Tiktok Saya dikirim Dari Banyak teman-teman Saya masih Menghubungi Macam-macam lagi Tiktok Kepada mouse Yang paling cos Semuanya Saya dihubungi Tiktok